Tidak ada yang dilapas, itu saja. Sakit saja, sakit gawat, terus meninggal saja, menghilangkan lagi dan segala macam, dengan alasan yang bisa saja keadaan-keadaan ini dibuat. Karena ya wajar saya menyatakan buktinya tidak cukup, bahkan nama itu diduga fiktif. Bagaimana mungkin 8 tahun yang lalu itu dinyatakan, sudah jelas peran-perannya, tiba-tiba hari ini 3 DVO itu dinyatakan. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Seperti biasa guys, kita membahas video viral dan panas ini guys. Langsung saja kita video pertama guys, ini dia videonya. Halo guys, berjumpa lagi bersama Rai TV. Sebelum kita mulai, alam kebaiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Cikidok. 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 dan atau merasa yakin. Tetapi kami merasa sudah cukup sebagai penasihat hukum dan kuasa hukum bagi para terpidana. Tentu kami melihat bahwa sangat kami meyakini ya, dari versi kami dengan bukti nofum yang kami hadirkan, ini dapat membebaskan mereka. dari nofum kekeliruan hakim atau hal yang bertentangan di dalam putusan satu dengan yang lain sesuai dengan fasal 263 ayat 2 puhab itu dapat kami sampaikan dan ini kalau kami uraikan panjang sekali. jadi saksi dan saksi ahlinya yang akan kami hadirkan pun nanti itu lebih dari 50 orang yang kami sudah daftarkan. Jadi nanti kita lihat saja di pengadilan pemeriksaan di PK yang rencananya mungkin 2-3 minggu ke depan. kita akan hadirkan dan kita akan berjuang semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan bagi para terpidana bila mana apa yang kami yakin ini bahwa mereka bukan pelaku dari pembunuhan Eki dan Tina di Cirebon. Begitu Mbak Taso. Baik. Pak Jutek, mengapa langsung maju sekarang tidak menunggu PK-nya Sakatatal keluar hasilnya dulu? Kami melihat bahwa bukti yang kami miliki sekarang ini saja, kami sangat yakin bahwa itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membebaskan atau menyatakan mereka ini bukan pelaku dari peristiwa di 27 Agustus 2016 yang lalu. Tadinya kami mau menunggu naik sidiknya dari laporan kami di Baris Krim terkait dengan laporan kepada Rudiana, Aip Turudiana maupun kepada Dede dan Aip dan juga terhadap pasren dengan Kavi. Tapi kami rasa dengan nofum yang ada, kami sudah sangat yakin dari kuasa hukum dan penasih hukum, kami sudah sangat yakin bahwa ini akan membebaskan mereka dan menegakkan keadilan di Indonesia ini gitu Mbak Taso. Oke, baik. Saya ke Mas Beni dulu, Beni Indrayana ini adalah kakak dari Sudirman, ini menjadi satu-satunya terpidana dalam kasus tewasnya Vina dan Eki yang tidak mengajukan PK karena keberadaannya tidak diketahui. Mas Beni mungkin bisa diceritakan terakhir kali ketemu dengan Sudirman, seperti apa yang diceritakan oleh Sudirman kepada pihak keluarga? Kalau ya, silakan Mas Beni. Ya, kalau untuk pribadi saya ya Mbak, itu Sudirman terakhir sama saya sebelum lebaran. Nah, itu pas Mei awal-awal penangkapan PG itu, 20 Mei ya, 21 atau 2000 berapa ya. Nah, itu saya sama keluarga, kelapas itu sudah tidak ada Sudirman itu, kelapas Cerbon. Jadi tidak bisa menemui Sudirman. Kalau sekarang ini, ketika keluarga datang ke Mapolda, Jawa Barat, apa jawaban dari polisi tentang keberadaan Sudirman? Penjelasan-penjelasan dari penyidik kepada keluarga seperti apa, Mas Beni? Waktu itu pernah ke Polda, Jabar itu sama tim Pradi, dan sama kedua orang tua yang tepi dana itu, ke situ, jadi saya bertemu. Cuman pas waktu itu tidak bisa bertemu, katanya harus ada janji dulu dari dirisnya. Sampai sekarang berarti sudah berapa lama terakhir, karena saya tahu ayah dan ibu Mas Beni sempat bertemu ya, dengan Sudirman terakhir itu pada 28 Juni 2024. Iya, betul. Pada saat itu kondisinya Sudirman seperti apa? Kondisi Sudirman, kalau pribadi saya, nggak tahu soalnya orang tua yang masuk. Orang tua tidak cerita ke Mas Beni seperti apa kondisi Sudirman? Ya, kalau sesuai fisikan kita nggak tahu kata Bapak, jadi mau ngobrol aja nggak bebas, dikelilingi banyak polisi, kata Bapak sama Ibu. Jadi mau ngobrol aja dialihin ke sini, dialihin ke sana. Jadi menurut Bapak sama Ibu, untuk kondisi Sudirman kan pas kemarin ketemu itu pakai sweater ya, jaket, jadi nggak tahu fisiknya itu gimana. Baik, jadi ini total sudah satu bulan lebih ya keluarga, kesulitan untuk menemui Sudirman? Iya, betul, Mbak. Baik, ada informasi bahwa ada peralihan pengacara, benar seperti itu Mas Beni? Iya, pas waktu itu dapat kabar itu si Sudirman itu sudah dapat pengacara. Keluarga tahu tidak siapa pengacara yang kini mendampingi Sudirman? Iya, awalnya tidak tahu namanya itu siapa. Nah, pas udah dikasih info, namanya kan dikasih nama tuh. Dikasih nama, tapi nggak tahu, nggak ada koordinasi sama keluarga kami, Mbak. Jadi namanya, tapi keluarga tahu siapa nama kuasa hukumnya? Kalau nama tahu. Siapa? Karena beralih dari Ibu Titin kan? Sekarang bukan Ibu Titin lagi ya? Iya, jadi namanya Pak Wilson, nah itu nggak pernah hubungi keluarga kami dan nggak ada kayak buat PK gitu, nggak ada sih kata-kata itu. Oke, Mas Beni siapa namanya boleh diulang tadi tidak terlalu jelas? Iya. Nama kuasa hukum yang baru siapa? Pak Wilson Tambunan. Wilson Tambunan? Iya. Oke, dan Dan Wilson Tambunan ini tidak pernah mendatangi keluarga hingga hari ini? Iya. Oke, baik. Mas Beni ditahan dulu, saya beralih dulu ke Pak Asmi. Pak Asmi Syaputra, Pakar Hukum Pidana Trisakti. Pak Asmi, apa catatan Anda terhadap kasus VINA yang saat ini sudah bergulir semakin jauh? Ada proses lanjutan hari ini sudah ada PK yang masuk ke PN Cirebon untuk enam terpidana, tetapi ada satu terpidana yang kita tidak bisa tahu keberadaannya di mana? Iya, ini menunjukkan ada suara pencari keadilan. Suara pencari keadilan mencari jalannya untuk keluar dari sebuah ketidakadilan itu sendiri. Kenapa kita bilang suara pencari keadilan akhirnya bergemar? Di mana katakanlah hari ini, advokat, para penasihat hukum itu mencoba menyusun gugatan hak original. Jadi kan adalah upaya hukum luar biasa melalui PK. PK itu kan peninjauan kembali dengan syarat yang sangat ketat sekali. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ada tiga syarat tersebut. Berarti kan ada nofum baru, ada kekilauan hakim, ada pertentangan antara satu putusan yang lain. Bagaimana mungkin tiga kali validasi katakanlah apalagi menyangkut tindak pidana pembunuhan berencana. Ini adalah satu hal yang serius berarti sejak awal di gerbong pintu masuknya. Karena perkara pidana itu ditandai dari gerbong pertama di tingkat kepolisian. Kegaduhan ini diramaikan di tingkat kepolisian. Berarti ada yang tidak tepat, ada yang unprofessional, ada yang tidak prosedural, ada yang tidak mengamankan olah TKP tingkat pertamanya. Jadi sehingga bergeraklah alat bukti tadi. Atau memang ada by design sejak awal sehingga ini membuat karut-marut seperti saat ini setelah 8 tahun. Begitu Mbak Tasya. Oke, kalau untuk Sudirman sendiri Pak Asmi, menurut Anda boleh tidak sih sebenarnya penyidik menahan terpidana untuk tidak bertemu dengan keluarga seperti saat ini? Sangat tidak boleh, itu kan ada hak. Jadi sebenarnya sewaktu ada jembatan lawyer dalam hal ini penasihat hukum termasuk keluarganya itu diatur dalam puhak. Jadi dia bisa menerima kunjungan dari penasihat hukumnya maupun kalau keluarganya datang. Tentunya dengan jam operasional yang biasanya gitu ya. Walaupun di situ sewaktu-waktu bisa, tapi dalam pelaksanaannya adalah, biasanya adalah jam operasionalnya. Sewaktu ini ditahan tidak boleh berkunjung, berarti kan tidak salah akhirnya penafsiran bisa liar. Kenapa tidak terbuka? Seharusnya ini semakin mendekatkan. Karena sebenarnya peristiwa pidana ini adalah ingin mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Jadi daripada kita berdialektika, kan lebih bagus didekatkan saja. Apa sih dibenturkan sewaktu misalnya, katakanlah terpidana ini ketemu dengan keluarganya, keterangan terbarunya apa? Sehingga bisa membuka tabir. Terus kalaupun ada penggantian terhadap pengacaranya tadi, apalagi yang ditemukan? Sehingga kan satu arah, satu arah dalam rangka menemukan titik kebenaran dan siapakah sebenarnya pelaku, sebenarnya dari peristiwa ini. Kalau katakanlah tujuh terpidana hari ini atau enam terpidana yang hari ini sedang mengajukan PK ini memang bukan orang yang melakukan, ya semestinya kita sejak awal saja sudah berani menyatakan memang ada kekeliruan. Kalau memang kenapa harus dihubungin lagi dengan peradilan? Ini cukup lama dan sangat tidak manusiawi. Apa ya ya, saya kira karena ini kegaduhannya di tingkat kepolisian sejak awal, karena katakanlah ini ibarat masakan, koki pertamanya kan ada di gerbang kepolisian, gitu loh. Jadi, jaksa bisa keliru, hakim bisa keliru, karena mereka awalnya itu hanya lihat formalnya saja, Mbak Tasya. Tidak melihat cara materinya. Kadang orang saja, kamu nanti ngaku saja ya nama ini, gitu. Sehingga kadang ada orang yang bisa, yang dihukum itu sebenarnya bukan orangnya. Ini maaf lagi-lagi, kita akan melihat. Ini yang juga PR bagi kita, catatan bagi kita. Kedepan UHAB juga harus diperbaru ya, hukum acara pidana. Peran jaksa itu masuk sejak awal. Jangan hanya polisi. Nah, kita takut nih kan terjadi lagi hal-hal begini. Untung saja, lagi-lagi ya, kita tidak boleh menampikan perkembang teknologi, harus informasi yang begini cepat, ini ngebantu. Nah, inilah saatnya memang masyarakat sipil saling menguatkan untuk menemukan kebenaran tersebut. Baik. Pak Asmi, tapi kalau secara hukum pidana, sebenarnya bagaimana seharusnya prosedur penanganan terhadap seorang terpidana yang mengidap keterbelakangan mental, apakah memang harusnya diperlakukan seperti masyarakat biasa atau seperti apa? Ya tentu, kalau memang secara catatan medis terhadap orang-orang yang katakanlah ada keterbatasan, tentu punya keistimewaan. Dari pendampingan tim kesehatan, dari pendampingan mungkin penerjemah, mungkin pendampingan yang bikin tenang segala macam sisi sekolah, mungkin penasihat hukumnya, dari setiap tahapannya itu. Supaya konsistensinya itu terjaga, supaya keterangannya itu juga terjaga. Gitu loh. Ya, lagi-lagi, ini kan sebenarnya kaitannya dengan kenapa Sudirman? Ini berkaitan tentang SMS pertama. Dhani atau Andi yang SMS tanggal 17 Agustus kan dari perkara tersebut untuk menarik titik perencanaannya. Padahal Dhani atau Andi yang dimaksud di situ kan itu fiktif, DPO yang tidak ada. Itu yang kita lihat. Maka Sudirman, Sudirman lah yang menunjukkan. SMS itu katanya hanya menunjukkan kan? Menunjukkan SMS tersebut ke sakat-hatal. Tapi tidak pernah terkonfirmasi handphone siapa, layarnya, percakapannya bagaimana. Ini yang sebenarnya yang membuat konstruksi ataupun peran Sudirman menjadi kunci setelah tiga DPO itu dikunci mati seolah-olah tidak bisa diganggu. Untuk menghilangkan pelaku sebenarnya atau ada sepati yang sedang didesain. Oke, saya ke Pak Jutek lagi. Pak Jutek, kalau Anda mengumpulkan keterangan dari enam terpidana lainnya, apa keterangan yang mereka sampaikan tentang Sudirman? Oke, gini Mbak Tasya. Saya sampaikan dahulu ya, terkait dengan Sudirman. Kebetulan kami adalah juga kuasa hukum dari orang tua Sudirman. Kang Beni di sini juga bagian dari kami. Kami dari awal sudah berusaha mengirim surat ke Kemenkumham, Kemenkumham dan juga ke Dirjen PAS, ditembuskan ke Kapolda Jabah waktu awal. Karena kami tahu saat itu sedang diadakan pemeriksaan terhadap Sudirman terkait dengan peristiwa tertangkapnya Peggy. Tetapi, belakangan setelah putusan dari pra-peradilan, sampai hari ini kami pun sudah berusaha, kami sudah kirimkan surat keempat mungkin, untuk bertemu, memohon konfirmasi kepada Dirjen PAS, kepada Menkumham, karena disitulah kami prosedurnya begitu. Karena kalau kami nanti suratin kemana-mana, kami nggak tahu ada di mana posisinya sekarang. Sebenarnya posisi terakhir yang diketahui oleh peradi di mana, Pak Jutek? Ya, menurut informasi orang tuanya bertemu di Polda Jabah. Saat ini apakah ada di mana, kami kan nggak mau bertepak, walaupun secara informal kami mendapatkan informasi hal tersebut. Secara informal ada di Polda atau di tempat lain, Pak Jutek? Ya, di Polda secara informal.